Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Bagi kamu yang sudah menonton film kasus nyata Veronica, pasti kamu tidak asing dengan Sister Death. Suster buta yang bisa merasakan roh jahat, yang mengajar di kelasnya Veronica. Nah, bagaimana tentang masa lalu suster tersebut, hingga memiliki mujizat seperti itu? Langsung saja kita cari tahu di alur cerita Hermana Muerte, a.k.a. Sister Death 2023, selengkapnya. Pada tahun 1939 di desa Peroblasco, Spanyol, seorang gadis kecil bernama Narcissa dihormati oleh penduduk desa, karena dia memberi pesan dari Tuhan kepada dunia. Sepuluh tahun kemudian, Narcissa yang telah menjadi susar pemula, diminta untuk mendatangi biara khusus untuk mengajar gadis-gadis muda. Saat itu, dia melihat dinding yang dipenuhi bekas peluru tembakan. Narcissa pun disambut suster Julia, yang menjelaskan kalau itu bekas peluru perang. Suster Julia menjelaskan, setelah perang berakhir, keuskupan menjadikan gedung ini sebagai sekolah para gadis kurang mampu. Dari kongresi lama, hanya suster kepala, suster sagrario, dan suster Julia sendiri yang menetap di biara ini. Selebihnya adalah para suster dari biara lain. Suster Julia pun ingin memanggil suster kepala untuk menemui Narcissa. Saat itu, Narcissa menemukan kelereng yang menuju ke arahnya. Penasaran, Narcissa mencari orang yang bermain kelereng itu. Namun Julia langsung memanggil Narcissa untuk bertemu suster kepala. Suster kepala menyebut Narcissa dengan senang, karena dia tahu mujizat yang dimiliki Narcissa sedari muda. Suster Julia menjelaskan, telah Narcissa akan menggantikan suster Ines untuk mengajar bahasa Spanyol, sastra, dan ipa. Suster Ines sendiri terpaksa meninggalkan biara karena harus merawat orang tuanya yang sudah tua. Malamnya, suster Narcissa pun ditempatkan di bekas kamar suster Ines yang terdapat lukisan Santa Lucia di sana. Saat ingin meletakkan barangnya, Narcissa menemukan sebuah kotak yang berisi gunting dan berkas milik suster Ines. Dia juga menemukan foto suster Sokoro yang telah meninggal. Narcissa mencari asal suara itu. Namun, dia malah menemukan gambar orang gantung diri yang tidak lengkap. Saat melakukan pengakuan dosa kepada pendeta, Narcissa mengatakan kalau sebenarnya dia masih ragu sebagai pengajar di biara ini. Sedari kecil, banyak orang yang menemuinya untuk bertanya-tanya tentang hal yang tak bisa ia jawab. Dia juga masih ragu, apakah yang selama ini dia lihat adalah mujizat Tuhan atau sebaliknya. Paginya, Narcissa pun mulai mengajar di kelas. Dia memperkenalkan diri dengan menulis namanya di papan tulis. Saat itu, anak-anak pada berbisik. Narcissa menyuruh mereka untuk diam. Narcissa tanya apa yang mereka ributkan. Namun semua hanya diam, melihat Narcissa sedikit marah. Seorang murid bernama Rosa izin ke toilet. Teman sebangkunya bilang kalau Rosa sampai ngompol. Narcissa pun mengizinkannya. Kemudian kembarannya Elvirita ingin menemani adiknya ke toilet. Setelah jam belajar selesai, suster kepala memperlihatkan album foto biara kepada Narcissa. Ibu kepala memperlihatkan dirinya sewaktu muda. Dia juga memperlihatkan foto suster Ines. Ketika suster kepala meninggalkannya sebentar, Narcissa lanjut melihat album foto. Terlihat beberapa foto suster tua yang telah meninggal di biara itu. Hingga dia melihat bagian yang kosong di deretan para suster yang meninggal. Saat kembali ke kamar, Narcissa kembali mengambil kotak suster Ines. Dia pun curiga kalau foto suster Sokoro diambil dari album tadi. Setelah mendengar gedoran pintu di luar, Narcissa keluar kamar dan menuju pintu di sudut ruangan. Dia mendengar seorang anak mencari ibunya. Saat membuka, tidak ada siapapun. Namun dia melihat ada kelereng yang berada di bawahnya. Lalu berjalan sendiri menuju ke ujung. Dengan menggunakan lilin, Narcissa mengikuti arah kelereng itu yang turun menuju ke basement. Narcissa pun ikut turun dan menemukan banyak ikon keagamaan yang tak terpakai. Dan di lantai, dia menemukan kain yang menutupi relik patung tangan. Narcissa pun melaporkan hal itu ke suster kepala dan Julia. Ibu kepala bilang, Bunda Maria yang membimbing Narcissa untuk turun agar menemukan relik tangan Santa Marta yang hilang sejak perang. Mereka pun berucap syukur atas penemuan itu. Tengah malam, Narcissa melihat suster Sagrario masih di dapur. Dia masih sibuk mempersiapkan kue pesanan untuk besok. Sagrario meminta Narcissa untuk mencicipi kue buatannya. Saat Narcissa akan memakannya, dia meminta Narcissa memakannya sekaligus. Dan setelah itu, dia meminta Narcissa memakannya lagi. Narcissa dengan terpaksa memakannya, dia mulai merasa keanehan dan mual. Saat dimuntahkannya, isinya ternyata bola mata. Ternyata Narcissa hanya bermimpi. Pagi itu, seperti biasa para murid bertugas merapikan kamar para suster. Dua murid yang setelah masuk ke kamar Narcissa, melihat gambar orang gantung diri mulai bertambah di dinding depan pintu. Ketika masuk ke kelas, Narcissa melihat hanya beberapa murid saja di dalam. Dia bertanya kemana yang lain. Para murid bilang, setiap hari Rabu mereka bertugas untuk mencuci sepre. Narcissa pun keluar untuk melihat para murid menjemur. Dia melihat si kembar Rosa dan Elvirita. Mereka menjelaskan tujuan dari belajar mencuci ini agar nantinya ketika mereka lulus, mereka terbiasa untuk bekerja. Narcissa juga tanya, kenapa semalam Rosa sampai panik dan mengompol. Rosa bilang mereka panik karena Narcissa menulis nama di pepan tulis. Elvirita langsung menyuruh Rosa diam. Mereka pun segera meninggalkan Narcissa. Malamnya, teman sekamar Rosa meminta ditemani ke toilet. Saat temannya di toilet, Rosa mendengar suara keran air yang hidup. Dia melihat itu berada di sebuah bathtub yang terdapat gunting di bawahnya. Setelah temannya datang, dia mematikan keran dan mereka akan ke kamar. Di kamar Narcissa, terjadi penampakan seorang biarawati. Saat Narcissa ke kamar murid, teman sekamar Rosa menangis karena rambutnya terpotong. Suster Julia datang dengan membawa Rosa. Dia marah karena menuduh Rosa telah memotong rambut temannya dengan gunting. Rosa bilang bukan dia yang melakukan. Dia melihat seorang gadis minta bantuan di bathtub. Julia lalu menyuruh Narcissa kembali ke kamar karena dia akan mengurung Rosa. Saat di kamar, Narcissa mencari gunting yang ada di kotak Suster Ines. Namun gunting itu memang menghilang. Besok paginya, Narcissa menuju ke makam para Suster untuk mencari makam Suster Sokoro. Di situ tertulis Suster Sokoro meninggal tahun 1936. Kemudian setelah jam belajar selesai, Narcissa menemui Rosa yang masih dikurung untuk memberikannya makanan. Namun Rosa menolak karena Suster Julia menyuruhnya puasa sampai pikirannya jernih. Tapi Rosa tetap mengaku semalam itu bukan perbuatannya. Narcissa ingin membantu. Namun Rosa bilang percuma. Rosa sendiri mengaku sering melihat roh gadis kecil. Dulu Suster Ines juga ingin membantu. Namun ujung-ujungnya Ines tak percaya dengan Rosa dan melarang mereka bermain dengan gambar orang gantung diri di dinding. Suster Ines melengkapi gambar di dinding itu. Lalu roh gadis itu menulis nama Suster Ines yang menandakan Suster Ines telah dikutuk olehnya. Dari situ Suster Ines pergi dari biara karena ketakutan. Siangnya Suster Kepala menyuruh Narcissa mencoba gaun milik Suster Ines. Dan pada saat itu juga Narcissa bertanya apakah Suster Ines pergi dari sini karena ketakutan. Ibu Kepala bilang itu hanya cerita anak-anak. Suster Ines terlalu percaya dan pergi dari sini. Setelah cerita itu, Suster Kepala pun meninggalkan Narcissa sebentar. untuk memanggil Suster Marcella agar memperkecil ukuran gaun itu. Saat beliau pergi, Narcissa mencoba menutup wajahnya dengan kerudung gaun. Sambil berkaca, dia merasa ada yang menarik kerudung itu. Lagi-lagi Narcissa hanya bermimpi. Dia melihat ke dinding gambar itu semakin lengkap saja. Saat jam pelajaran, Narcissa menjelaskan tentang Gerhana Bulan yang waktu terjadinya tidak harus malam hari saja. Dia meminta Elvirita membacakannya dari buku. Rosa yang sudah selesai dihukum terlihat murung. Dan saat itu, dia menatap ke papan tulis. Narcissa segera menuju ke kamar Rosa. Rosa tampak ketakutan karena namanya tertulis di papan tulis. Narcissa bilang, dia percaya dengan apa yang Rosa rasakan. Karena dia sendiri juga mengalami hal-hal aneh di biara ini. Dia meminta Rosa membantunya untuk melihat roh gadis kecil itu. Narcissa pun mengajak Rosa ke kamarnya. Dia ingin membuktikan apa yang terjadi jika dia melengkapi gambar tersebut. Dia meminta Rosa untuk yakin kalau Rosa akan baik-baik saja. Mereka pun bersama-sama melengkapi gambar itu sambil berdoa. Dan pada saat itu, tidak ada apapun yang terjadi. Narcissa pun meyakinkan Rosa kalau itu tidak benar. Rosa bilang, roh itu ada di salib. Rosa tanya kenapa Narcissa tak melihatnya. Roh itu berada tepat di belakang Narcissa. Tapi bukan roh gadis kecil. Dia sedang berbicara. Narcissa pun berbalik untuk melihat lagi. Rosa! Narcissa mencari Rosa kemana-mana. Namun dia tak menemukannya. Dia mengajak Elvirita mencari adiknya. Elvirita menuju ke dapur. Sedangkan Narcissa didatangi Julia. Julia bilang, tipu daya roh akan terjadi jika kita percaya dengan kutukannya. Suter Julia tak percaya dengan hal itu. Makanya dia tak pernah diganggu. Julia malah menuduh kedatangan Narcissa ke biara ini untuk mencari sensasi seperti di jaman mudanya dulu. Dia pun menyuruh Narcissa untuk pergi dari biara ini. Narcissa tak mendengarkannya dan terus mencari Rosa. Elvirita bilang, Rosa dibawa seorang suster seperti Ines. Saat itu mereka mendengar suara Rosa yang berdoa di ruang pengakuan dosa. Narcissa pun terkunci di ruangan itu. Elvirita yang tak bisa membukanya segera mencari bantuan. Setelah Elvirita pergi, Narcissa mendengar suara pastur. Pastur bilang Narcissa memanfaatkan Rosa untuk mencari tahu kebenaran. Narcissa menangis mendengar hal itu. Dia hanya ingin keluar dari kegelapan ini. Sesaat Narcissa pun sadar itu bukan suara pastur. Dia pun bertanya siapa yang berada di sana. Narcissa berhasil keluar dan pintu tempat suara Rosa tadi terbuka. Rosa pun meninggal dunia. Saat acara pemakaman, suster Julia berbisik ke Narcissa kalau Narcissa memang tak pantas di sini. Narcissa pun pergi menuju ke kamarnya. Dia menangis sambil melihat kursi yang jatuh. Dia pun mendekati kursi itu. Setelah bersiap-siap, suster Narcissa pun memutuskan untuk meninggalkan biara. Saat berjalan, dia melihat gerhana bulan terjadi. Seperti terhipnotis, Narcissa melepaskan kopernya dan melihat terus ke arah gerhana. Suster Julia yang melihat gerhana tak sengaja melihat Narcissa yang menatap gerhana itu. Saat gerhana sempurna terjadi, mata Narcissa yang melihat terus menjadi berbeda. Saat suster Julia memegangnya, Narcissa mendapat penglihatan tentang yang terjadi pada biara di masa perang, di mana para suster disiksa dan dibantai. Kemudian Narcissa juga melihat ada seorang suster yang diperkosa. Saat sadar, Narcissa telah berada di biara kembali. Ternyata, suster Julia dan yang lainnya membawa Narcissa. Namun sayangnya, Narcissa telah menjadi buta. Narcissa cerita kalau dia melihat kejadian sewaktu perang. Dia juga melihat salah satu suster yang diperkosa. Suster Julia menyuruhnya diam karena menurutnya Narcissa dipengaruhi setan. Dia kembali menyuruh Narcissa pergi. Setelah Julia meninggalkan Narcissa, suster Sagrario berdoa di dekatnya. Narcissa menyuruhnya membuka kotak yang ada di belakangnya. Suster Sagrario membuka dan menemukan foto suster Sokoro. Narcissa memintanya. Sambil memegang fotonya, Narcissa yang memiliki mujizat sadar kalau suster yang diperkosa sewaktu perang adalah suster Sokoro. Dan kamar ini adalah kamar suster Sokoro. Setelah diperkosa, suster Sokoro hamil. Hanya ketiga suster lama di sini yang tahu itu. Setelah anaknya lahir, suster Julia melarang anak itu dibawa keluar biara. Karena anak itu adalah rahasia mereka saja. Di luar, suster Julia memberi tahu suster kepala kalau Narcissa tahu tentang suster Sokoro. Saat sendiri, Narcissa membuka perban matanya lalu mencuci wajahnya. Saat itu, ada yang menggedor pintu. Narcissa sadar itu adalah suster Sokoro. Dia memberikan bunga kepada Narcissa. Saat menyentuhnya, roh suster Sokoro memperlihatkan masa lalu. Di mana saat anaknya sedang sakit, Julia dan Sagrario menguruh Sokoro. Mereka melapor ke ibu kepala kalau anaknya sedang sakit. Dan Sokoro ingin anaknya dibawa ke rumah sakit. Namun karena mereka telah merahasiakan anak itu, mereka gak mengizinkannya dibawa keluar. Mereka bertiga merendam anaknya itu ke betap berisi air hangat untuk meredakan demamnya. Namun anak itu merontah karena dipisahkan dengan ibunya. Di situasi sekarang, para anak-anak biara merasakan teriakan suster Sokoro. Suster Julia menenangkan mereka. Anak itu tewas karena terbentur betap saat merontah. Suster Sokoro sadar teriakan anaknya berhenti. Dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Ketika suster itu menangis dan merasa bersalah. Menyadari anaknya telah meninggal, suster Sokoro segera mengambil tindakan di kamarnya. Saat suster Julia masuk, dia melihat Sokoro telah gantung diri. Narkisa terlihat marah dengan sikap ketiga suster terhadap Sokoro. Dia berada di luar kamar dan mendengar gedoran pintu roh suster Sokoro. Narkisa bilang dia akan membantu. Roh suster Sokoro pun bebas. Masa lalu terulang. Saat suster Julia mendoakan Sokoro yang telah tiada, roh Sokoro seakan bangkit dan tertawa. Julia di masa sekarang mendengar tawa Sokoro, begitu juga anak-anak dipiara. Narkisa bilang suster Sokoro berada di sini. Dia telah membebaskannya. Julia merasa ketakutan dan berlari. Suster kepala sendiri sedang berdoa. Sedangkan di masa lalu, dia masih memandang betap tempat anak Sokoro mati. Suster Julia berlari ke dalam kelas dan melihat namanya tertulis di sana. Sedangkan di masa lalunya, dia berada di ruangan barang-barang gereja. Suster kepala sudah menderita. Sedangkan suster Julia didatangi roh Narkisa. Dia pun berdoa dan berpasrah diri. Setelah mereka berdua tewas, Narkisa melihat suster Sokoro menjadi tenang dan membawa putrinya dari dalam betap. Roh mereka berdua pun menjadi tenang dan kembali ke alamnya. 42 tahun kemudian, pada tanggal 20 Maret 1991, suster Narkisa yang sudah tua mengunjungi kelas khusus perempuan sebagai guru sastra baru mereka. Kelas itu adalah kelasnya Veronica, gadis yang nantinya akan kerasukan setelah bermain papan wiji. Suster Narkisa sendiri disebut para murid sebagai sister dad atau suster maut. nah, itu tadi alur cerita Herman Amuerte aka sister dad 2023, sebuah prequel dari film Veronica 2017. Cerita Veronica sendiri merupakan kasus nyata tentang Estefania Gutierrez Lazaro yang meninggal secara misterius setelah dia menggunakan papan wiji. Bagi kamu yang ingin menonton ulang alur cerita Veronica, linknya sudah ada di deskripsi video ini ya. Nah, berikutnya masih banyak film horror yang akan kita bahas. Jadi, jangan lupa subscribe-nya dan tetap di Scary Stories. Oke, terakhir saya jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!